Bagaimana kita cara untuk memperbanyak begonia dengan cara stack daun Jadi kita akan stack daun dan kita akan tunjukkan contohnya yang sudah berhasil kita stack Dan kemudian sebelum memulai untuk stack Kita juga sedikit memberitahu media yang kita pakai Yaitu media kompos saja, media dari pelapukan kotoran ayam Dan kemudian tanah di mana pembuangan kotoran ayam itu Jadi hanya tanah itu saja yang kita pakai Warnanya cukup hitam Dan kemudian juga bekas pembakaran biasanya di situ Kemudian saya campurkan sedikit ini bekas untuk jamur Ini media jamur Jadi dari kayu, dari mata geregaji Jadi kita pakai untuk gabungkan menjadi untuk supaya poros Sebagai pengganti sekam ataupun pasir Jadi nanti supaya agak poros Karena kalau tanah semua ini biasanya agak mudah Apalagi tanah dari sini Biasanya mudah mengeras Semakin sering disiram, sering mengeras Nah untuk itu saya pakai yaitu tiger gaji Oke saudaraku, kita memulai Sebelum masuk ke stekannya Kita memperlihatkan hasilnya Dari hasil stek daun Ini ada stek daunnya Kita coba cabut Gimana? Nah ini sudah membawa akar Ini dari daun saja saudaraku Dari daun saja Nah ini sudah Bahkan ini sudah Akarnya banyak sekali Ini ada masih berapa Nanti kita tunjukkan semua Nah ini Ya Dari stek daun Nah ini banyak sekali akarnya Jadi ini dua Dua pohon Dua hasil yang kita dapatkan Kemudian ini Nah kalau ini sudah mengeluarkan cabang Ya sudah mengeluarkan tunas baru Ya Nah kemudian di dalamnya Medianya ada cacing Oke Nah ini media ini kita campur saja disini Nanti kita akan pakai lagi Kemudian masih ada lagi Satu ini Cuma sayang ini sedikit dimakan ini Agak kurang bagus Sampai hancur daunnya Dimakan itu semacam Kaki seribu kecil-kecil Ternyata tidak copot dimakan Ini hama Kita coba stek saja Nah kemudian Kemudian kita sungkup Tapi ini belum saya siram Jadi kita sungkup untuk menjaga kelembabannya Kelembabannya Nanti ini ilustrasi saja Jadi nanti setelah kita siram Ini kan belum siram ini Masih Tanahnya ini sedikit juga lembab Tapi alangkah baiknya kita siram Kemudian setelah kita siram Kemudian kita sungkup seperti ini Ya Kita sungkup sampai beberapa hari Kira-kira seminggu atau lebih Nah baru kita buka Nah kemudian kita lihat perkembangannya Nanti hasilnya Seperti yang tadi Sudah lebih dulu saya tunjukkan Nah ini begonia-nya cukup cantik Sobat aku Ini begonia silver Warnanya agak silver Di belakangnya Agak merah-merah gitu Nah ini ada binatang lengket Dicopot malah Probek Jadi cukup cantik sekali Nah banyak ini binatang di bawah Tidak disompot Oke Kira-kira itu aja Video kali ini Video tentang cara bagaimana Stek daun begonia Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Bisa Mengedukasi Oke saudaraku Saya hiri saja Dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa